Ya disini disajikan 2 kawat lurus berarus listrik ya ada 2 kawat lurus berarus listrik Yang masing-masing arus listrik kawat 1 yang ini I1 8A kemudian yang ini I2 16A Kemudian jarak titik D ke kawat 1 ini 3 cm kemudian jarak titik E ke kawat 1 3 cm jarak titik F ke kawat 2 3 cm Nah yang jadi pertanyaan adalah tentukan besar gaya Lorentz Ini besar gaya Lorentz pada kawat 1 dan kawat 2 ya Anggap panjang kawat 1 dan 2 sebesar 1 meter Jadi ini yang ditanya gaya Lorentz pada kawat 1 dan 2 dulu belum di titik D, E, dan F Ya kita selesaikan satu-satu Yang pertama untuk di kawat 1 dulu Jadi kita sudah punya tadi gambaran bahwa untuk kawat berarus listrik yang arahnya ke atas Jadi arah induksi magnetik di sebelah sini silang, di sebelah sini bulat Di sebelah sini silang, di sebelah sini bulat ya Maka besar gaya Lorentz di kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 2 itu pasti sama dengan besar gaya Lorentz pada kawat 2 yang disebabkan oleh kawat 1 Gitu Nah besarnya gaya Lorentz pada kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 2 tadi sama dengan Gitu ya Mu 0 Dikali I 1 Dikali I 2 Per 2 V Jarak kedua kawat A 1 2 Dikali L Panjang kawat Karena kan tadi gaya persatuan panjang kan F 1 2 per L ya Jadi dikali L L ini apa? Panjang kawat L 1 Panjang kawat ini ya Kawat 1 dan kawat 2 dianggap sama Sama-sama besarnya 1 meter Yang A 1 2 itu yang ini A 1 2 ya Ini ya Nah ini A 1 2 Atau ditulis D disini ya D Maka F 1 2 Gaya Lorentz pada kawat 1 Yang disebabkan oleh kawat 2 Besarnya 4 V Kali 10 pangkat minus 7 I 1 nya 8 I 2 nya 16 Dibagi 2 V A 1 2 6 ya Nah 6 ini kan 6 cm Jadi Anda harus ganti 6 cm itu sama dengan 6 Dikali 10 pangkat minus 2 meter Ini ya Jadi Anda kali 6 Dikali 10 pangkat minus 2 Dikali panjangnya berapa? L Panjang kawatnya 1 ya L nya 1 Jadi F 1 2 sama dengan Nah ini coret kan? Ini coret? 2 Bener? Nah lagi yang bisa dicoret? Atas minus Ini minus 2 Ya ini minus 2 coret Ya kan? Jadi minus Minus 5 Oke terus Ini sama-sama bagi 2 Kalau bagi 2 berapa ini? 8 bagi 2 Nah jadi 4 kali 16 Sebagi 3 Berapa? 16 kali 4 kan? 64 Bagi 3 ya 64 Per 3 Kali 10 pangkat Minus 5 Newton Nah inilah Gaya Lorenz pada Oh ini kali 2 ya 2 Jadi ini kali 2 lagi Oh ini tinggalan ini 2 Kali Ya kali 2 Jadi hasilnya 128 Jadi sama dengan 100 Saya geser kesini aja Jadi ini sama dengan Ya sama dengan 128 Per ya Per 3 Kali 10 pangkat Minus 5 Newton Nah inilah Gaya Lorenz di Kawat 1 Yang besarnya sama dengan Di kawat 2 Jadi ini juga sama dengan Ya ini jadi F1 2 Itu sama dengan F2 1 Sama dengan 128 Bagi 3 Per 3 Kali 10 pangkat Minus 5 Newton Kali 10 pangkat